Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejatinya kemanusiaan adalah kasih sayang Dan esensi ajaran agama adalah Menebar cinta dan kasih sayang Barang siapa yang menebar cinta Maka dia akan dicintai Barang siapa yang memberikan kasih dan sayang Maka dia pun akan mendapatkan feedbacknya Kasih sayang yang serupa Bahkan boleh jadi lebih daripada itu Bahkan akan mendapatkan cinta dan kasih Dari yang maha cinta, maha kasih dan maha penyayang Rasulullah s.a.w Coba menegaskan tentang ini semua Sayangilah Apa saja makhluk di muka bumi ini Maka yang di langit akan menyayangi kalian semua Mangfil ard ini adalah alam semesta Termasuk juga makhluk Allah s.w.t Termasuk juga segenap umat manusia Apapun latar belakang suku Kebudayaan agama dan lain sebagainya Kita semua punya kewajiban untuk menebar kasih sayang Maka kalau kita sudah menebar kasih sayang Ya rahmukum mangfis sama yang di langit Akan menyayangi kalian semua Kata mangfis sama disini adalah Merujuk kepada makhluk-makhluk yang di langit Yakni para malaikat-malaikatnya Allah Termasuk juga Zat yang telah menciptakan langit dan bumi ini Allah azawajallah Barang siapa yang menebar cinta Maka Allah akan mencintainya Barang siapa yang menebar kasih dan sayang Maka yang maha pengasih Dan yang maha penyayang Akan melimpahkan kasih dan sayangnya Maka Rasulullah s.a.w. telah menyampaikan hukum kausalitas Hukum sebab akibat Man la yarham la yurham Barang siapa yang tidak menyayangi Maka dia tidak akan disayangi Maka barang siapa yang beragama menebar kebencian dan provokasi Dia telah menentang Tuhan Menentang alam semesta Dan menentang segenap umat manusia Jangan pernah berhenti Menebar cinta, kasih dan sayang Kepada semua makhluk Allah Kepada semua manusia Tanpa terkecuali Terima kasih telah menonton!